Intro Bagi orang yang hidup pada masa lalu, telinga lebih dominan berperan sebagai penangkap informasi. Telinga adalah perantara perekaman penting bagi manusia, sehingga dalam merunutan perjalanan hidup mereka, hal-hal yang mereka dengar, membenak dengan baik untuk kemudian diteruskan ke generasi berikutnya. Hal tersebut akhirnya diperkaya dengan kasana seni sebagai media penyampai informasi lisan. Ada beragam bentuk, salah satunya hikayat. Di Aceh itu sama seperti banyak daerah lain di Indonesia itu memiliki beragam tradisi lisan. Hikayat merupakan salah satu seni tertua di Aceh. Ada beragam macam termasuk yang satu ini, Dang Deria. Disinilah tempat terbaik menemukan jejak Dang Deria bermula, Pantai Selatan Aceh. Dang Deria adalah seni yang dipentaskan secara monolog oleh satu orang. Ia memerankan banyak tokoh dan si penghikayat harus mampu menjelma menjadi orang yang ia tokohkan. Ia dapat menjadi raja dalam satu adegan, dan kemudian menjadi seorang prajurit sesaat kemudian. Ia juga dapat menjadi perempuan, dan suaranya menyatu sebagai perempuan. Disempurnakan pula dengan mimik muka layaknya pelakon teater. Uniknya, perubahan karakter tersebut terjadi tanpa jedah. Dalam arsip pencatatan warisan budaya tak benda, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dang Deria adalah tradisi lisan yang dikembangkan oleh suku Anik Jame. Hikayat ini pertama kali berkembang di Aceh, Baradaya. Masyarakat setempat sejak lampau akrab menyebut sang penutur ini sebagai istilah informal, yakni tukang pegahabah, atau kurang lebih bermakna tukang bercerita. Namun demikian, ternyata kemampuan bertutur ini tidak bisa dilakoni oleh sembarangan orang tanpa talenta. Seni ini menuntut si pelaku memiliki kemampuan berkisah dan merangkai kata dalam media lisan, menjadikan alur yang menarik, indah, dan bersajak. Melalui tuturannya, segala kejadian yang diungkap dalam cerita menjadi menghibur. Sebagai mana terlihat pada seni tutur sejenis di Aceh, kekuatan Dang Deria selain bertumpu pada kemampuan verbal, juga mengeksplorasi spontanitas terhadap hal-hal yang terjadi dan terlihat di depan mata sang penutur. Hal merangkainya menjadi sebuah kalimat yang seakan memang terkonsep sejak awal. Sejarah Dang Deria Mangging atau kalangan setempat menyebutnya Dang Deria Mak Lape. Sang Trubador ini hidup sekitar 100 tahun yang lalu. Ia berasal dari Mangging. Sosok inilah yang kemudian disebut sebagai Lape, berarti lumpuh. Dan sejak itu, nama tersebut menjadi panggilan populer bagi dirinya. Jadi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat dengan tidak langsung ada transilan-transilan. Saya ada transilan acara di tempat orang kawin. Jadi di situ, jadi menceritakan kepada anak muda, lintur dan darah baru. Yang kata, Yang kata, Di wilayah yang bersisian dengan Samudera India ini, para penghikayat berhasil menarik hati publik untuk datang ke lokasi sebuah acara. Dangderia dapat dilaksanakan di balai-balai, menasah atau rumah pribadi dan lazimnya dilaksanakan pada malam hari. Dan kadang malam liru raya itu udah ngampung pekat-pekat, pekat dikayat dangderia. Sehingga diundang tokoh penghikayat ini, main buat sebuah kampung. Walau demikian, dangderia tidak harus dilantunkan pada saat acara yang mengundang banyak orang. Mereka dapat bersyair sembari menunggu durian jatuh saat panen. Durian merupakan salah satu komoditi yang memiliki manfaat ekonomi bagi warga di sini. Lalu, hikayat ini bercerita tentang apa dan apa pesan moralnya. Jadi sebenarnya, ini kan lagenda, lagenda sejarah. Tapi pandai orang yang menguraikan, pandai orang yang menguraikan yaitu tokoh-tokoh hikayat. Menjadi juga pengalaman kepada anak-anak muda sekarang. Selain syarat pesan moral, hikayat ini juga dapat mengandung unsur anekdot sejarah, agama, hingga ilmu pengetahuan umum. Syair juga terkadang mengandung sesuatu yang irasional. Para pelaku seni ini juga harus mampu menguasai beragam irama yang biasa dilantunkan saat berhikayat. Ikayat ini kan ketika dilantunkan dengan irama, baik irama ila'ud, irama ratok, irama muhun. Contohnya, kita akan menggunakan irama ila'ud, kita akan menggunakan salam. Assalamualaikum 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 Jadi malalu hidangkara ila'ud. Tidak menanyakan irama buhu, lagi contoh yang biasa lu mainkan, dalam ala'ubu, yang di mana? Lihidik Lihidikutu Tengku tulo tulo di kutang Jauh roh Jauh roh timang Upayung kumang Dibu Dibu Dua Hanya Kala sabon Ilamah buhu Ilamah ratok ya Ureng moh Orang menangis Ilamah ratok Contoh lagi Imo baue Petronyak linggam Wati Buna Abbas ngejap nantor Dibu Dibu Hunnuuu Huuu Ilaut Nuk maca Aca Supua piraan Nuk langut dong Kina Nyongkaluka Tanong Tengoran nuk Pomayu Tanong Ca Ada beberapa teknik lantunan yang harus dikuasai oleh seorang penghikayat Dangderia. Salah satunya adalah teknik nafas. Kemudian yang penting bagi kita cara menudurkan, ini hampir sama dengan orang mengaji. Jadi cara mengeluarkan vokal, suaranya. Jadi kita ada penyimpanan, penyimpanan di dalam, misalnya sedih. Itu kan sedih. Ini ada cara. Kemudian mengeluarkan suara, apalagi pakai mic. Ini ada tekniknya. Bahkan pada masa lalu seorang harus direndam dalam air untuk melatih ketahanan nafasnya. Muda Balia pernah merasakannya. Muda Balia pernah merasakannya. Muda Balia akan merasakannya. Ini latihan nafasan sekaligus untuk memperbaiki suara. Ada pula penggunaan properti untuk visualisasi narasi sehingga lebih dapat tertafsir baik oleh penonton. Jadi hikai ini kan inilah seni tutur Aceh yang bersastra. Ini ada buhu, ada pakuk, ada rimanya, ada pantun-pantunnya bagaimana. Ini harus tetap habis. Kalau sastra Aceh tidak ada AB itu tidak bagus. Misalnya, Assalamualaikum saya ucapkan, saya ucap salam kepada rakan itu tidak bagus. Tetap ada AB. Perbedaan dengan seni pertunjukan lain, penampilan Dangderia terkadang bisa menghabiskan waktu lebih dari satu malam. Oleh karena itu, tidak heran sebagaimana yang terlihat dalam gambar ini. Balia ternyata masih sanggup bila harus melantunkan hikayat lebih dari satu hari satu malam. Yang salah satunya dibuktikannya dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kala berhikayat selama 26 jam non-stop. Apa rahasia untuk menjaga suara tak parau saat berpentas semalaman? Semua masalah fisik, mungkin tidak ada vitamin. Ataupun tidak ada poding. Maka sudah memperoleh hakean rumah, tetapi memang tidak ada yang diperoleh. Semua matahari memang diperoleh untuk poding. dan sampai sacerdangnya. Yakah, ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejak dulu, tak hanya di Indonesia, para pembawa cerita selalu dinanti, mereka dihormati. Demikian pula para seniman hikayat, mereka melintas dalam berbagai era, dari satu deru perang ke masa perang berikutnya. Sejak masa kolonial, hikayat hadir untuk membangkitkan semangat juang. Belanda pun membenci seniman hikayat, sebagaimana mereka membenci kegigihan orang Aceh dalam berperang. Karena mereka mahfum, semangat yang terbakar itu muncul dari api hikayat yang begitu mengagitasi dan menggelorah. Dan mudah-mudahan ikut pemerintah Aceh itu buka mata untuk melihat seni nek moyang bangsa yang tak bertenggelam. Semoga semoga kita doa sama-sama. Ya, butuh bukalah pintu hati urung-urung yang naik kuasa untuk isimiki kebancara seni nek moyang bangsa Aceh yang berselamat dari Bumurci. Yang harapkan ayo. Terima kasih telah menonton!